selamat menikmati yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Wahyu Pranama SPI Magister Sosial beliau menyampaikan bahwa karakter itu setiap individu mempunyai karakter yang unik nah karakter ini dipengaruhi oleh lingkungan atau budaya misalnya kesadaran budaya, kecerdasan budaya, perekat budaya, karakter terikat secara budaya terus beliau juga menjelaskan bahwa pendidikan karakter untuk pengembangan masyarakat masa depan yaitu dengan cara yang pertama bahasa Indonesia sebagai manusia masa depan kenapa harus bahasa Indonesia? karena bahasa Indonesia itu sebagai landasan untuk menciptakan karya-karya misalnya ketika kita menulis karya tulis ilmiah mengenai riset itu kan harus mempelajari bahasa Indonesia terus ada instruksi yang mendidik, pengetahuan, keterampilan keras, dan keterampilan lunak serta ada nilai agama, budaya, potensi, individu terus juga beliau menyampaikan pendidikan karakter adalah di mana-mana yaitu keluarga, kampus, dan masyarakat beliau juga menjelaskan keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh mahasiswa yaitu way of thinking yaitu kreativitas dan inovasi critical thinking yaitu berpikir secara kritis berpikir dilandaskan oleh ilmu pengetahuan serta problem solving problem solving menyelesaikan masalah setiap hidup kita harus menyelesaikan masalah apalagi mahasiswa mahasiswa setiap harinya harus menyelesaikan berbagai masalah sebagai untuk latihan buat masa depan ada decision making decision making ini pengambilan keputusan setelah kita memecahkan atau ketika kita memecahkan sesuatu itu membutuhkan decision making atau pengambilan keputusan yang benar ada learning to learn dan metacognition habis itu ada ways of working yaitu communication dan collaboration komunikasi ini sangat penting untuk keterampilan kita beliau juga menjelaskan bahwa perusahaan yang maju atau toko yang maju itu dipengaruhi oleh seller-nya atau seller-nya seller-nya bisa berkomunikasi dengan baik maka toko tersebut akan lebih maju serta kolaborasi berkolaborasi dengan partner-partner atau investor-investor yang terkenal living in the world ada citizen local citizenship local and global life and career personal and social response dan yang terakhir ada tools of working atau alat untuk bekerja yaitu ada information literacy dan ICT literacy terus beliau juga menjelaskan bagaimana menumbuhkan suasana akademik yaitu dengan cara pencapaian kualitas SDM kerja tanggung jawab disiplin dan sebagainya apa yang terjadi di suasana ruang virtual beliau menjelaskan bahwa suasana belajar di kelas mencerminkan kedamaian yang dicontohkan dalam berlaku verbal dan non-verbal siswa pada tingkat 56% di lingkungan belajar yaitu adanya komunikasi antara siswa dengan guru atau dengan dosen siswa tersenyum guru tersenyum siswa termotivasi habis itu guru memberi semangat atau motivasi sehingga siswa-siswa yang sebelumnya memalas menjadi lebih rajin terus selanjutnya ada prinsip utama pengembangan suasana akademik yang pertama menyeluruh berorientasi pada perkembangan kognitif berlaku efektif dan damai secara keseluruhan serta partisipatif memberi ruang bagi siswa untuk bereksplorasi memberi ruang siswa atau mahasiswa untuk berdiskusi memberi pandangan satu sama lain bertukar argumen membedah pola pikir dan sebagainya yang ketiga yaitu kooperatif memberi siswa ruang untuk belajar dan bekerjasama daripada bersaing jadi siswa feel away membantu sesatu sama lain ketika ada siswa yang kesusahan yang keempat pengalaman pembelajaran dengan pengalaman langsung di kelas sehingga pengajaran langsung dapat diminimalisir selanjutnya beliau juga menjelaskan dinamika perkembangan suasana akademik yaitu ada tiga yang pertama struktur kedua perkembangan traksaksi dan ketiga mengubah tanggapan yang terakhir beliau menjelaskan bahwa ada sembilan prinsip pendidikan karakter yang pertama unik yaitu perkat versus agregat yang kedua proses yang sedang berlangsung pendidikan dari generasi ke generasi terus yang ketiga ada terkait dengan semua aspek tujuan pendidikan secara keseluruhan yang keempat tidak terlepas dari penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang keempat yang kelima yaitu pembelajaran edukatif petunjuk yang mendidik sebagai wahana utama yang keenam ada memerlukan berbagai aspek dalam pembangunan dalam budaya yang beragam yang ketujuh ada lingkungan kampus sebagai lingkungan budaya iklim kampus yang keelapan proses umur hidup ketelakbanan dari anak usia dini hingga dewasa yang ketakhir atau yang kesembilan multilevel atau multisaluran dan multi pengaturan oke disini saya akan memberi contoh sedikit yang berkaitan dengan karakter building sekarang ini kan banyak ya kasus-kasus tentang anak-anak yang berani kepada orang tua anak-anak atau murid-murid yang berani kepada guru banyak kasus yang terjadi contohnya guru dipukul murid terus ada murid yang membentak guru atau menganiaya guru terus ada anak yang berani kepada orang tua bahkan sampai membunuh disinilah karakter building atau membutuhkan karakter itu sangat penting karena murid atau anak kita anak kita itu harus menghargai orang tua hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 2-3 yang artinya dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu juga menyembah selain dia dan mendaklah berbuat baik kepada orang tua jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah engkau membentak keduanya dan mencapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik dari ayat ini Quran Surat Al-Isra ayat 2-3 dari ayat ini kan sudah jelas bahwa kita itu tidak boleh berani kepada orang tua apalagi membentak seorang guru atau menganiaya guru dan sebagainya karena dampaknya itu sangat buruk ke kita contohnya ilmu yang diberikan tidak bermanfaat terus ada ilmu pun tidak menjadi berkah kepada kita oleh karena itu pembentukan karakter itu sangat penting bagi kita untuk menjadi mahasiswa atau siswa yang ulul albab oke lanjut ya ke materi kedua yaitu ada integrasi ilmu peserta dan ilmu 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 agama yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Jamhari disini beliau menjelaskan struktur virus corona habis itu pembedaan DNA atau RNA yang kalau DNA itu ada dua dua apa namanya gelombang hexahelix double hexahelix kalau RNA punya satu struktur protein yang hexahelix terus beliau juga menjelaskan panjang panjang virus ini lebih kecil daripada panjang struktur protein manusia serta beliau juga menjelaskan interaksi protein virus pada manusia habis itu ada beliau bagaimana juga menjelaskan bahwa beliau itu bisa menganalisis protein-protein yang ada di virus dengan mesin learning nah mesin learning ini biasanya digunakan untuk motor listrik atau game EI dan lain-lain terus juga beliau menjelaskan tata cara mesin learning ini dengan model seperti otak kita yaitu mengenali pengalaman terus juga beliau memberikan gambar-gambar struktur yang kecil atau memberikan contoh gambar-gambar struktur yang kecil-kecil seperti gambar virus gambar gambar darah dan lain-lain oke saya akan memberi contoh studi kasus ya masih terkait dengan virus corona kasus ini banyak terjadi di masa pandemi yaitu seperti orang yang percaya pada hoax seperti hoax di masa pandemi kan ada meminum vitamin C sebanyak seribu gram satu jam sekali terus ada rumah sakit yang mengovidkan orang yang meninggal terus ada obat-obatan tertentu yang bisa menyembuhkan seperti Astra Astra Zambesin yaitulah yaitu tentunya banyak dari kita yang awalnya percaya berita-berita itu tetapi berita itu bisa menjadi bencana kepada kita apabila kita tidak bisa berpikir kritis oleh karena itu sebagai mahasiswa harus memiliki jiwa kritis tidak memakan mentah-mentah berita yang beredar dan mencari kebenaran dari berita tersebut di sumber yang terpercaya atau jelas berpikir kritis ini dapat memperluas pengetahuan kita akan hal-hal yang kita pelajari berpikir kritis juga juga bisa meningkatkan diri kepada Tuhan kita atau Allah subhanahu wa ta'ala karena apa penciptaan alam semesta ini hendaknya membuat kita sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha puasa penciptaan virus penciptaan penyakit dan sebagainya oleh karena itu dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Imran 190 sampai 191 yang artinya benar-benar dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal yaitu orang-orang yang mengingat Allah dengan cara apa sambil berdiri atau duduk tetapi mereka membayangkan penciptaan langit bumi seraya ya Tuhan kami tiadalah engkau ciptakan ini dengan sia-sia musimah suci engkau maka meliharalah kami dari sisa neraka itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tingkah lagu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir berkalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih